Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Pak Guru di channel Trismata Andre semoga semua dalam badan sehat dan afiat amin Oke kali ini kita akan belajar bersama tentang analisa transaksi untuk persamaan dasar akuntansi atau PDA sebelum kita membuat PDA tentu kita harus melakukan langkah yaitu menganalisa transaksi terlebih dahulu apa yang dilakukan di dalam analisa transaksi yaitu yang dilakukan adalah melentukan akun apa yang bertambah dan akun apa yang berkurang dari transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan Oke mari kita ikuti latihannya berikut ini adalah transaksi transaksi awal perusahaan salon rias Anda cantik milik nyonya cantika selama 10 Desember tahun 2020 mulai tanggal 13 69 11 15 20 25 29 dan 30 perintahnya ini adalah buatlah analisa transaksi untuk persamaan dasar akuntansi kita analisa dari tanggal pertanggal Hai Oke kita analisa mulai dari tanggal 1 bulan Desember nyonya cantika memasukkan kas sebesar 7400 peralatan 300 perlengkapan 150 sebagai modal awal nah kita lakukan analisa untuk PDA nya itu memasukkan modal awal dekas berarti yang dikembangkan adalah kas kemudian peralatan dan perlengkapan semuanya adalah untuk modal awal yang terakhir adalah modal kasnya karena masukkan berarti kasnya bertambah perlengkapan nya juga bertambah kemudian peralatan nya ini juga bertambah serta semuanya adalah untuk menambah modal nah ini analisa untuk PDA nya kita kita lanjutkan untuk transaksi berikutnya tanggal 3 membeli peralatan sejumlah 200 baru dibayar 50 kalau baru dibayar lius belum lunas berarti akan timbul yang namanya utang akun yang dipengaruhi untuk analisa PDA nya adalah yang pertama kas karena sudah membayar kemudian yang kedua adalah peralatan karena yang dibeli peralatan kemudian yang ketiga adalah utang karena belum lunas pembayarannya kasnya tentunya berkurang untuk membayar ini kemudian peralatannya bertambah serta utangnya adalah bertambah Hai Oke transaksi berikutnya adalah tanggal 6 menerima pendapatan yang sebesar 310 analisanya adalah kas karena menerima kemudian modal kasnya bertambah tentunya dan karena menerima pendapatan maka modalnya adalah dupa atau bertambah Hai kenapa modal bertambah karena menerima pendapatan Hai analisanya berikutnya di dari tanggal 9 pendapatan rias sebesar 520 baru diterima seratus ribu mestinya mendapatkan pendapatan sekian ini 520 tapi belum diterima semua tapi baru diterima seratus sehingga timbul tagihan atau pihutan analisanya adalah yang pernah makas kasnya bertambah karena sudah diterima ini kemudian pihutan dan pihutan nya tentunya berubah karena belum diterima semua tentu bertambah kemudian modalnya bertambah kenapa modal bertambah karena menerima pendapatan Hai transaksi berikutnya yang harus kita analisa ya tanggal 11 membayar utang atas tanggal 3 bulan 12 sebesar seratus ribu seratus ribu membayar utang berarti kalau bayar pakai uang jadi analisa negara kas tentu akan berubah kemudian utang juga berubah karena dibayar kasnya berkurang untuk membayar utang dan utangnya tentu berkurang berikutnya tanggal 15 menerima pendapatan rias analisanya adalah karena menerima pendapatan berarti kasnya akan dipengaruhi atau berubah dan modalnya berubah karena menerima pendapatan kasnya bertambah tentunya dan modalnya juga bertambah nama bertambah karena menerima pendapatan tanggal 20 sekarang membeli perlengkapan calon sebesar 250 membeli berarti akun yang dipengaruhi adalah kas tentunya untuk membayar kemudian yang dibeli adalah perlengkapan jadi perlengkapan akan berubah kasnya berkurang karena untuk membayar dan perlengkapan bertambah karena telah membeli perlengkapan Oke kita lanjutkan berikutnya tanggal 25 membayar biaya listrik dan telepon janilai 76 akun yang dipengaruhi atau analisanya adalah kas karena membayar kemudian modal karena untuk membayar biaya kasnya tentunya berkurang modalnya bertambah eh modalnya berkurang kenapa berkurang karena timbul biaya yang ini biaya listrik dan biaya telepon berikutnya tanggal 29 Desember membayar biaya biaya gaji pegawai sebesar 100.000 analisa untuk pda-nya adalah kas karena membayar ini kemudian modal karena timbul biaya kasnya berkurang tentunya kemudian modalnya juga berkurang karena ada timbul biaya biaya ini tadi sebagai keterangannya adalah karena timbul biaya terakhir sekarang menerima pelunasan atas tanggal 9 bulan 12 yang lalu ini tanggal 9 dulu kemengkapan lalu analisa yang lalu adalah terjadinya piutang sekarang terjadi lunasi analisanya adalah kas karena menerima tentu kas akan berubah kemudian piutang akan berubah karena sudah dibayar maka piutangnya berkurang dan kasnya bertambah karena karena menerima pelunasan sebagai rekapitulasi analisa transaksi untuk pda-nya adalah seperti tampak di layar ini ya oleh tanggal 13 69 11 15 20 25 29 dan 30 ini transaksinya kemudian ini adalah kolom analisanya yang telah kita buat tadi demikian semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih